Hai hai hai, kembali lagi di channel Hoka Rebit. Kali ini Hoka Rebit akan membahas grup warna pada kelinci Holan Lope. Holan Lope memiliki begitu banyak warna. Mungkin bingung ya kalau kita coba cari tahu semua. Tapi di sini, Hoka Rebit akan sedikit memberitahu Holan Loper nama-nama warna kelinci yang umum ditemui di Indonesia. Ini bukan daftar yang lengkap ya. Kalau Holan Loper mau menambahkan, langsung aja DM ke IG Hoka Rebit atau melalui email hokarebit.gmail.com Warna Holan Lope terbagi atas dua grup besar, yaitu Broken dan Solid. Dua warna ini terbagi lagi menjadi beberapa grup. Di antaranya, Grup Aguri, White Band, Self, Shaded, Tent Pattern, Tricolor, dan Ticked. Untuk lebih jelasnya, langsung aja yuk kita simak slide berikut. Yang pertama, Grup Aguri Chesna termasuk ke dalam warna klasik pada kelinci dan merupakan warna yang paling mainstream di antara warna-warna pada grup aguri. Kelinci opal memiliki bulu berwarna biru dengan corak aguri. Cincila dinamai sesuai nama hewan pengerat asal Amerika Selatan karena memiliki warna bulu yang sama dan sering pula digambarkan sebagai chestnut versi abu-abu. Squirrel dikenal juga sebagai cincila biru dan merupakan salah satu warna langka di kelinci Holando. Sebel cincila atau dikenal juga dengan sebel agudi merupakan gabungan warna sebel dengan pola agudi sehingga membuat warna kelinci menjadi sangat unik. Selanjutnya, Grup White Band Ini dia nih warna paling populer di grup white band. Orange merupakan warna klasik yang manis banget dan salah satu yang terfavorit lho di kandang Hoka Rabbit. Nah, kalau yang satu ini merupakan versi nude dari warna orange. Kalau menurut Holland Loper, mana yang lebih cantik? Orange atau krem? Si cerah yang satu ini, hmmm, bukan lagi deh. Selain imut, dia juga komersil banget Holland Loper. Frosty adalah warna paling terang di grup white band. Kalau yang ini, saudaranya si Frosty nih, Holland Loper. Memang sih, dilihat sekilas mirip banget. Tapi, kalau diperhatikan lebih detail, sebel Frosty memiliki shade blue yang cenderung kecoklatan. Selanjutnya, grup self. Black atau Black Solid ialah warna yang paling gelap dan paling basic di antara semua warna klinci Holland Loper. Sangat disayangkan, peminat warna ini masih sedikit sekali walaupun klinci memiliki kualitas yang bagus. Klinci blue memiliki bulu berwarna navy atau biru donker. Meskipun termasuk warna gelap, klinci blue memiliki peminat cukup banyak dibandingkan warna-warna gelap lainnya. Nah, beginilah kira-kira penampakan coklat Holland Loper. Imut banget bukan? Kan, warna ini termasuk langka lho di Indonesia. Jadi, jangan heran kalau sebagian breeder menjualnya dengan harga yang cukup tinggi. Salah satu warna langka lainnya, apalagi kalau bukan lilac atau lilac dalam bahasa Indonesia. Sesuai namanya, bulu klinci ini memiliki shade menyerupai warna ungu atau violet dan harganya pun dipastikan sangat tinggi ya, Holland Loper. Siapa sih yang gak kenal warna klinci satu ini? Black Tord merupakan warna paling mainstream di dunia Holland Lope. Warna ini berkembang dengan sangat baik dan mudah ditemukan dengan kualitas yang baik pula. Hampir mirip seperti Black Tord, namun Blue Tord memiliki warna yang lebih ke arah krem dalam warna coklat lembutnya. Ruby atau Red Eyed White disingkat Rew dikenal juga sebagai klinci albino. Mereka memiliki bulu berwarna putih bersih dengan mata berwarna merah menyala. Tidak sulit menemukan warna ini di Indonesia. Masih di gen albino, yang satu ini memiliki bulu yang sama dengan Rew. namun perbedaan terletak di matanya yang berwarna biru. Blue Eyed White atau Biew adalah warna yang langka dan unik. Di Indonesia masih sedikit sekali kita menemukan klinci Biew dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, Group Shaded. Seal merupakan warna yang paling gelap di Group Shaded dan seringkali disalah artikan sebagai warna Black. Kalau Holland Loper bingung membedakannya, coba deh perhatikan bulu di bagian telapak kaki. Seal memiliki bulu berwarna kecoklatan, sedangkan Black berwarna abu-abu. Seal juga memiliki campuran warna rubi di matanya, tidak seperti Black. Mungkin warna ini belum banyak dikenal di Indonesia. Sekilas, Blue Seal mirip dengan Blue. Namun, mereka berbeda. Terdapat corak berkilau pada bulu Blue Seal ketika memasuki usia lima bulanan. Itulah yang membedakan Blue Seal dengan Blue. Smoke Pearl dinamai sesuai warna bulunya yang indah dan berkilau. Mereka memiliki shade atau bayangan biru yang lebih pekat di bagian telinga, hidung, kaki, dan ekornya. Smoke Pearl ini termasuk warna unik loh, Holland Loper. Ada lagi nih yang gak kalah unik. Warna coklat tua plus silver yang indah dengan variasi bayangan di seluruh bulunya. Ya, apalagi kalau bukan Siamis Sebel. Bayangan mereka mungkin tidak terlihat sampai usia lima atau enam bulan. Tapi, ada juga loh yang bayangannya muncul lebih cepat. Group Shaded memiliki banyak warna cantik dan paling diminati. Salah satunya, ya Sebel Point. Poin gelap di bagian wajah mereka menciptakan kontras yang indah sehingga nampak sangat mengemaskan. Meskipun bukan warna yang dapat mengikuti kontes, Blue Point adalah salah satu yang tercantik di Group Shaded. Hampir mirip sih dengan Sebel Point, namun bayangan pada tubuhnya dibentuk oleh warna blue. Selanjutnya, Group Ten Pairn. Sesuai dengan namanya, bulu kelinci ini mirip dengan berang-berang. Mereka memiliki kontras bulu pada bagian atas dan bawah tubuh. Bulu di bagian atas berwarna hitam mengkilap, sedangkan di bagian perut berwarna putih dengan tanda orange di daerah tengkuk, dada, kaki, dan kedua sisi samping pada tubuhnya. Mirip dengan Black Odder, namun kot atau bulu bagian atas berwarna blue. Mereka sama, tapi tidak identik. Secara genetik, mirip dengan Black Odder, namun tidak ada tanda orange pada Black Silver Marden. Meskipun bukan warna yang showable atau dapat mengikuti kontes, Black Silver Marden adalah warna yang cukup sulit untuk diciptakan. Sama halnya dengan Silver Marden, Sebel Marden juga tidak bisa mengikuti kontes. Mereka memiliki shade abu-abu dengan corak coklat. Shade mereka bervariasi, tergantung gen atau hasil bulu setelah molting. Secara kontras bulu, mereka hampir mirip dengan Sayumi Sebel. Sulit membedakan antara Silk Point Marden dengan Sebel Point. Tetapi, jika diperhatikan lebih teliti, Silk Point Marden memiliki pola putih pada bulu bagian atas tubuhnya. Sebel Point Marden adalah warna yang paling terang di grup Ten Pattern. Sangat mirip dengan Frosty, namun ujung bulu mereka cenderung berwarna ten atau kecoklatan. Selanjutnya, grup Tri-Color. Salah satu pola yang paling menawan. Orange atau Black Harlequin dijuluki sebagai harimau di dunia kelinci. Eits, tapi harimau yang satu ini tidak buah sama sekali lho. Melainkan imut dan unch banget. Sama saja dengan Orange Harlequin. Namun, pola warna pada Blue Found Harlequin dibentuk oleh kombinasi warna blue, krem atau found, dan putih. Terakhir, grup Taked. Salah satu warna yang paling unik, Silver Tip Steel. Memiliki bulu hitam tebal dengan ujung bulu berwarna perak atau silver. Wow, keren banget ya, Holland Loper. Untuk grup Taked sendiri, sebenarnya memiliki anggota yang paling banyak. Namun, Hoka Rabbit tidak membahas semua karena keterbatasan dokumentasi. Selain itu, warna-warna pada grup ini masih sangat jarang di Indonesia. Jadi, mohon maaf ya apabila video ini masih belum menjawab pertanyaan Holland Loper semua. Selamat menikmati.